Tapi yang nomor 2 ada di lantuan. Apa itu keuasannya? Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan. Wali Kota Medan, Bobi Nasution merespon video viral kepala bidang SMP yang diduga mengajak para guru di Kota Medan untuk mendukung capres nomor urut 2. Menantu Presiden Jokowi ini menyebut, saat ini kabit SMP beserta pimpinan serta sejumlah orang yang ada di dalam video viral tersebut sudah diperiksa oleh Inspektorat Kota Medan. Hasil dari pemeriksaan Inspektorat ini akan menjadi rekomendasi untuk mengambil tindakan serta sanksi yang akan diberikan. Selain itu, Bobi juga akan bertanggung jawab dengan tindakan seluruh ASN di Kota Medan. Menurutnya, untuk netralitas ASN, Bobi menyatakan telah berulang kali menegaskan agar ASN di lingkungan Pemko Medan tetap bersikap netral. Kami dari pemerintah Kota Medan sepakat untuk kepaslo netral, ASN netral yang sudah sampaikan. Dan selebihnya saya sampaikan kalau ada hal-hal seperti itu, ini menjadi tanggung jawab pimpinannya. Dan dalam kali ini juga saya bertanggung jawab. Pak, ini terkait dengan apakah ada sanksi terhadap kabit tertutup? Ya, sanksi pasti kalau dari internal kami, pasti nanti hasil pemeriksaan Inspektorat. Selama ini juga seluruh ASN ya, teman-teman juga bisa lihat seluruh ASN. Ada yang melanggar, segala macam. Saya nggak pernah mau ngambil tindakan yang kasarnya semena-mena, tapi hasil dari Inspektorat, kecuali memang korupsi dan segala yang terbukti, nah itu bisa kita ambil tindakan langsung. Sementara itu pasca peristiwa ini, Kadis Pendidikan Kota Medan Beni Siregar mengatakan, video viral tersebut bukan merupakan video yang disiapkan. Video yang tersebar hanya merupakan potongan-potongan video saja. Saya rasa detilnya saya belum dapat karena sebagian besar pasti anggota PGR. Detilnya kan pasti ada berapa orang, berapa puluh dan lain-lain ya, karena itu acaranya sebenarnya bukan pusi tuh, hanya acara tadi rekrutmen untuk ke depan 2024 tadi, cuma dalam dialog mungkin ada yang berbicara seperti itu. Artinya Pak, itu selesai kegiatan atau gimana Pak ngomong-ngomong itu? Saya bilang selesai detilnya, sampai detik per detik, jam per jam mungkin nanti dari Bapak Wastu kami, Bapak Wastu atau dari spektrol kami, tapi yang pasti yang bersangkutan menyatakan dia tidak spesifik untuk kegiatan yang disangkakan. Beni juga memastikan, para peserta rapat ini merupakan anggota PGRI, dan saat ini telah diperiksa oleh pihak Badan Pengawas Pemilu. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.